Kita itu dibatasi waktu, kalau dulu itu sekitar 9 bulan, sekarang juga masih seperti itu. Cuma nanti setelah ini kan setelah Pilgub, itu kan akan nyambung dengan Pilek dan Pilpres. Jadi masih ada rentan, jahatnya kayaknya nggak akan lama. Cuma kalau kita melihat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, itu sudah berubah. Jadi kita yang dulunya panwaskap menjadi waskap, jadi badan sekarang. Yang itu dulunya ad hoc, sekarang menjadi permanen. Yang menjadi ad hoc sekarang itu di kecamatan, justru nanti yang ad hoc. Jadi kita di panwaskap ini itu permanen, kalau melihat Undang-Undangnya sampai 5 tahun masih. Oksanu Rajai, Sembang Lema TV, melaporkan.